Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 7, yang terhormat anggota Komisi 7, baik yang hadir fisik ataupun virtual, yang terhormat Dirjen Migas beserta jajarannya. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wa faizin, mohon maaf ladan batin, salam sehat selalu untuk kita semuanya. Pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi LPG 3 kg dari sistem terbuka menjadi tertutup pada tahun mendatang. Wacana yang bergulir sejak 2017 ini akan direalisasikan dengan memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial nantinya subsidi gas melon tersebut juga akan diintegrasikan dengan program perlindungan sosial yang telah berjalan seperti bantuan pangan non-tunai atau kartu sembako. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengatakan langkah ini merupakan bagian dari kebijakan transformasi subsidi energi dari yang semula berbasis pada komoditas menjadi berbasis orang. Penyaluran subsidi LPG 3 kg dilakukan secara tertutup. Sebetulnya skema penyaluran terbuka yang berlangsung selama ini tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh golongan yang mampu. Hanya 36 persen dari total subsidi LPG 3 kg yang dinikmati. Masyarakat miskin atau 40 persen kelompok dengan pengeluaran terendah sedangkan 40 persen masyarakat kelompok yang menengah yang menikmati subsidi itu mencapai 39,6 persen. Kelihatan sekali bahwa yang menikmati subsidi ini justru yang tidak berhak. Inilah yang harus diperbaiki ke depannya Pak. Mungkin seperti itu sebetulnya skema distribusi tertutup bukan berarti kita berjalan tanpa hambatan ya. Karena sebetulnya banyak hal yang perlu terlebih dahulu diselesaikan salah satunya yaitu berbasis data yang valid. Sebab pihak yang merasa membutuhkan dan yang berhak mendapatkan subsidi tersebut cukup luas mulai dari masyarakat kurang mampu hingga pelaku usaha mikro. Saya menyarankan agar pemerintah belajar dari pencabutan subsidi listrik sebagian pelanggan 900 volt ampere di tahun 2017 yang sempat menimbulkan gejolak. Saat itu masih terdapat data yang bermasalah sehingga banyak konsumen yang merasa haknya dicabut sepihak. Verifikasi data selalu bermasalah. Jadi menurut saya harus hati-hati sehingga tidak menimbulkan kesulitan akses bagi mereka yang berhak. Di atas kertas penyaluran subsidi menggunakan TDKS memang realistis dilakukan. Tapi di lapangan faktanya berbeda. Kajian mengenai perbaikan desain kebijakan subsidi RPG 3K yang dilakukan pemerintah pun menunjukkan ketidaksesuaian kuota dengan konsumsi aktual seperti yang tadi Bapak tadi jelaskan. Realita dan kuota itu berbeda. Menyikapi situasi seperti ini saya ingin bertanya sudahkah pemerintah menghitung dampak subsidi LPG 3kg tertutup terhadap inflasi dan tekanan pada daya beli. Soalnya kita jika mekanisme tertutup benar-benar dilakukan otomatis gas 3kg yang selama ini bisa diakses dengan mudah di pasar dan mengalami kelangkaan dan menyebabkan lonjakan harga. Khawatirannya seperti itu Pak. Karena perlu diketahui masa transisi itu adalah periode yang sangat krusial. Jika salah implementasi di lapangan maka inflasi bisa naik. Juga pada akhirnya bisa muncul kasus penyelundupan yang merugikan masyarakat yang tidak mampu. Menjelang kebijakan itu dilakukan tentu akan ada ulah para spekulan untuk menaikkan harga. Pertanyaannya lagi langkah apa saja akan dilakukan oleh pemangku kebijakan untuk mencegah hal tersebut? Saya berharap seluruh stakeholder baik aparatur daerah dan para pemangku kebijakan dapat bekerjasama bersinergi dengan baik sehingga mampu mengawal pelaksanaan kebijakan dengan lancar dan sempurna. Dan selanjutnya mengenai Pertashop saya ingin menanyakan tentang kualiti kontrol dan pengawasannya kualiti kontrol dan pengawasannya karena dengan SPBU saja sampai sekarang saya masih mendengar kabar mengenai isu-isu pengoplosan dan permainan di meteran Pak. Bahkan di Jakarta saja masih ada gitu SPBU yang seperti itu. Jadi bagaimana menurut saya ini persyaratan menyangkut keamanannya ini apa-apa saja yang dilakukan. Karena menurut saya memang jangan sampai terjadi lah. Mungkin itu saja pertanyaan dan saran dari saya. Terima kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.